Saya Devina, dan pada malam hari ini kita sudah berada di Goa Liang Hadangan. Goa Liang Hadangan itu termasuk bagian dari kapal Raden Pengantin. Gambaran itu seperti gerbang. Jadi gerbang kayak dimensi lain disini ya, kayak portal. Portal antara alam kita dan alam mereka disini sangatlah tipis. Namanya adalah Datu Durrahman, yaitu sebagai penjaga goa ini. Ustaz Al-Wiridan, saya dikenal di alam gaib dengan nama Sultan Al-Wiridan. Saya bersahabat dengan Wali Katu, bersahabat juga dengan Datu Kanggul, dan juga saya juga masuk muridnya Anika. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pemirsa, sekarang tim alam sebelah menuju sebuah desa bernama Karatau Kecamatan Batu Benawa di wilayah Kabupaten Kulu Sungai Tengah Yang berjarak sekitar 8 km dari kota Barabai Di ujung desa inilah terdapat goa liang hadaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi di acara yang paling kita tunggu-tunggu saat ini Alam Sebelah Pasih bersama saya Muab dan rekan saya Istri Devina Dan pada malam hari ini kita sudah berada di goa liang hadangan Ya, liang hadangan juga termasuk salah satu tempat wisata yang ada di daerah Hulu Sungai Tengah Di Barabai tepatnya Putri ya Dan pada malam hari ini juga kita akan menelusuri goa tersebut Bagaimana kemisteri yang terdapat di goa liang hadangan Mari ikuti kami terus di Alam Sebelah Karena akses jalan yang terbatas Terpaksa tim Alam Sebelah berjalan kaki sejauh 3 km untuk sampai ke goa liang hadangan Jalan setapak sepanjang 3 km menuju goa liang hadangan Dalam kondisi sangat buruk dan berlumpur jika hujan Jalan curang bertangga yang dibangun dari beton Nampak rusak berat dan ditumbuhi semak dan pepohonan Jalan setapak yang dilalui terlihat membahayakan Namun tidak menyurutkan semangat tim Untuk memulai pendakian menuju goa liang hadangan Oke pemirsa alam sebelah Sudah kita lewati perjalanan yang cukup panjang Sekitar 3 km Dengan menanjak juga Putri Sudah mukanya sudah mulai merah dan basah Ya seperti itulah Tapi untuk memuaskan pemirsa alam sebelah Kami berusaha berjuang menaik ke goa liang hadangan ini ya Put Jadi tetap ikuti penelusuran kami di Alam Sebelah Tim mulai memasuki goa liang hadangan Dan menurut tutur tetua masyarakat setempat Bahwa di dalam goa liang hadangan ini Terdapat batu-batu stalaktit dan stalakmit yang menyerupai manusia Hewan ternak Alat-alat rumah tangga dan perabot kapal Dari pecahan kapal yang ditumpangi raden pengantin Kisah yang merupakan sebuah sejarah Atau legenda Atau mitos yang dikisahkan oleh nidin datu orang banjar Oke pemirsa alam sebelah Kita sekarang sudah memasuki goa liang hadangan Dan masih bersama Ustadz Alwiridan dan Bapak Mohon maaf Bapak nama Bapak Rahmadi Bapak Rahmadi sebagai juru kunci dari goa liang hadangan ini Iya Pak saya mau nanya nih katanya Goa liang hadangan ini termasuk bagian dari kapal raden pengantin Iya iya Apakah itu benar atau bagaimana Sebenarnya itu cuma sebatas sebuah mitos Oh begitu Apapun bentuk kejadian Otomatis sejarah kita bisa menceritakan hal itu Karena segala sesuatu apa yang sudah ada ini Semuanya adalah semata-mata kita aneh Kalau istilah sebuah perahu Itu hanyalah sebuah mitos Yang belum tahu kita kebenarannya Karena mungkin ini termasuk peninggalan sejarah mungkin ya Jadi yang orang-orang dulu pun mungkin karena berlalu kan Banyak yang mungkin meninggalkan sebuah misteri ya Yang belum kita bisa ungkap lebih jauh lagi Apakah ini benar dulunya adalah bekas kapal raden pengantin Ataukah itu hanya sebuah mitos Ataukah ini apa namanya Hanya gua biasa saja Yang memang tertipta dari yang maha kuasa ya Jelas itu Tapi membentuk seperti kapal Mungkin juga Bapak ya Nama liang hadangan ruti juga Mungkin dapat dari mana Pak ya Dikasih nama sebuah-buah liang hadangan Karena sebelumnya di belakang lampu ini Itu ada sebuah gua lagi Disanalah ada menggantung batu persis kepala hadangan Sekarang masih ada batunya Pak Sekarang sudah jatuh Oh sudah jatuh Pak ya Di depannya adalah merupakan lambung Seandainya dibentuk sebuah kapal di depan sana Sebelah kanan yang kita masuk tadi Itu sebuah kepala naga Kepala naga? Iya Itulah kendali Atau kemudi Seandainya itu memang benar sebuah perahu Itulah kemudiannya adalah Kepala naga Dengan matanya Satu hilang Satunya masih ada Yang sebelah kiri masih ada Yang sebelah kanan sudah hilang Menurut mitus Naga si buta Naga si buta apa ya namanya Kalau kelambu ini gimana? Kalau dulunya Ini mirip kelambu Ini tempat Penghaluatan Penyempurnaan sebuah ilmu Seperti si Medi gitu ya? Sebelumnya memang Masih membentuk seperti Pasti kayak kalam Tadi Di sana Siapa yang lebih Bisa melihat Ke alam sebelah di sana ada jumpang satu Walaupun kecil Cuma kalau memang Bisa menembus Itu lebih besar Orang seng Tiga bisa masuk Terakhir orang Yang sebelumnya itu Menghilang Berarti ada orang menghilang juga Di dalam gua ini pak Mungkin bisa diceritakan Bagaimana kejadiannya mungkin Yang kabar yang pernah Yang didengar di masyarakat Yang pernah bapak tahu Kalau kejelasannya Ya karena cerita ini kan Orang-orang tentu aja yang lebih mengetahui Kebetulan Orang yang lebih tua lagi Itu sudah meninggal Cuma Sesuai dengan kabar Dari beliau Di belakang kita inilah Tempat penghaluat Orang yang hilang juga ya Dan masuknya di Lubang Kalau Lubangnya Sebuah guanya ini Ini Merupakan sentral Seluruh gua Sentral gua Berarti ada banyak cabang Dari gua ini pak ya Ujung sana Itu ada sebuah sumur Itu Seluruh gua yang ada Dari A sampai Jit Dari A1 sampai A10 Mungkin Di sana lah sentral Dan menjurut ke laut Bisa dijelaskan Maksudnya A1 A sebut apa Karena saking banyaknya gua yang ada Cabang-cabang dari gua ini pak ya Oh iya Itu Kalau Dikasih Kode Dari A sampai Jit Itu sudah Nggak cukup Dan ada beberapa yang langsung menembus ke laut Kayak sebuahnya Masih yang disini Sama yang sebelah sana Yang namanya Dua Dari kita disini yang dapur Yang dapur Bisa Bapak tunjukkan pak Yang mana-mana aja Yang dianggap Seperti dulu Benda apa Yang jadi patuh Mungkin yang berbentuk manusia Atau apa pak Untuk saat sekarang ini Nggak bisa lagi dimasukkan Dalam Karena sudah batunya Seperti ini kan Sudah menuju ke Dasari Salaktifnya sudah semakin turun ke bawah Pak ya Atau mungkin itu sebuah toguran Untuk Nggak dimasukkan lagi Kurang Paham juga Cuma kalau Tempat ini Tetap Semayaman Penyempurnaan Yang dulu ada tokoh Yang orang itu Dia Sangat kuat sekali Dalam Mungkin pendekatan dirinya Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Ya Allah Maha S.W.T Tapi dia Kalau orang Jawa Yang tirakat Kalau kita Mahaluat Mahaluatnya Di sini tempatnya Dulu masih bisa dimasukin Tapi sekarang Ini Ini kemungkinan Ada Apa nama Kemungkinan Kenasib Alam Dan juga Bisa juga Mungkin juga Disebabkan Orang Alam Sebelah Disengajakan Seperti ini Dibikin seperti ini Supaya Kita bisa lagi Orang Masukin Masukin Karena dulu Bisa dimasukin Pak ya Jadi mungkin Pemirsa di rumah Juga ingin tahu Lebih lanjut Tentang penelusuran Alam Sebelah Pada episode kali ini Mari kita tetap Di Alam Sebelah Selain Keindahan Hutannya Goa ini Memiliki Cerita Mistis Tersendir Goa Yang mempunyai Kisah Raden Pengantin Anak Durhaka Yang disumpah Diang Insun Ibunya Menjadi Batu Ada sebuah ritual Yang sering dilakukan penduduk sekitar Apabila ingin memasuki Goal yang ada Konon kabarnya Pernah ada orang Yang memasuki Goa ini Namun Tidak pernah Kembali lagi Ustadz Alwiridan Mencoba Berkomunikasi Dengan makhluk Alam Sebelah Yang ada Di Goa Liang Hadam Membuka Mata Batin Waktu saya Mencoba Menerawang Jadi Dalam Mata Batin Saya Yang langsung Keluar Itu Yang langsung Keluar Gambaran Itu Seperti gerbang Jadi gerbang Jadi gerbang Kayak dimensi lain Disini ya Kayak portal Portal Antara alam kita Dan alam mereka Disini sangatlah tipis Yang ada Kemungkinan Insya Allah Itu Kalau kita Sangat kuat Sekali Dalam Energi kita Untuk pisah Alam Sebelah Kita bisa Lewat sini Tapi bagi yang Sudah Energi Dalam tubuhnya Memang sudah Menguasai Ke alam Sebelah sana Dia pasti bisa Melewati ini Dan disana Saya melihat Jauh Ada Ada Jalan lagi Yang jauh Sana Itu kayak Besar kerajaan Tapi saya Gak bisa Gak bisa Sampai Mata saya Gak sampai Mampu Melihat Sampai kesananya Cuma Lihat ada Jalan Gerbang Yang langsung Muncul Di mata Batin saya Seperti gambar Gerbang Kesana Jadi ada Gambar Kerajaan Gitu Jadi Kemungkinan Insyaallah Dulu Pernah ada Orang Yang Mahal Disini Dan dia Masuk Tidak Kembali lagi Itu kemungkinan Insyaallah Bisa benar Tapi kita Nanti akan Berkomunikasi Langsung Dengan Penjaga Gaib Di Goa Yang Hadangan Ini Tim Tim Alam Sebelah Kembali Kembali Mencoba Lebih Jauh Lagi Memasuki Goa Liang Hadangan Dan Langsung Disambut Dengan Bunyi Kawanan Kelawar Yang Merasa Terganggu Dengan Kedatangan Manusia Kembali Ustadz Al-Wiridan Melakukan Komunikasi Kepada Makhluk Alam Sebelah Yang Ada Dalam Goa Liang Hadangan Seorang Datu Sampaikan saja Katanya Nama dia Adalah Datu Durrahman Namanya Adalah Datu Durrahman Yaitu Sebagai Penjaga Goa Ini Pada Waktu Saya Apa Namanya Dengan Kekuatan Kekuatan Saya Untuk Bisa Berbicara Langsung Dengan Beliau Saya Juga Menke Ijin Dengan Maka Mediator Supaya Beliau Mau Berkasa Dengan Kita Langsung Tapi Beliau Tidak Apa Namanya Mau Menjadi Mediator Dan Kemungkinan Ada Sedikit Apa Namanya Dari Ada Penjaga Lagi Dua Disini Ini Sepertinya Murid Beliau Dia Yang Mau Menjadi Mediator Beliau Ada Muridnya Murid Datu Durrahman Ada Dua Orang Disini B Dua Dimensi Hon Ab Ya Pernisa, sekarang kita akan mencoba satu orang untuk menjadi mediator kita dan kita akan menanyakan tentang yang terjadi di sini, sejarah-sejarahnya, apa saja itu? Ya, kita akan mencoba berkontak langsung. Tadi saya sudah berizin juga ke sini, dengan sana ada ya, Guru Rahman juga ada. Sana langsung dari Mandala juga ada, sinopatinya ada. Tadi juga ada seorang perempuan, tapi belum menyebutkan nama, cuma silakan saja katanya. Tapi jangan di sini sana saja, tapi perempuan itu saya lihat kayak, apa ya, di tubuhnya itu banyak perhiasan gitu. Perhiasan, banyak perhiasan gitu. Mungkin, mungkin, apa namanya, kemungkinan, tapi kita akan tanyakan kepada, ada penjaga dua katanya, ini muridnya dari Datu Durrahman, kita coba ya, coba kita permediator dua orang. Tim malam sebelah menggunakan dua mediator untuk mencari lebih lanjut kisah tentang Goa Liang hadangan ini. Kedua mediator mulai dirasuki oleh makhluk alam sebelah, yang satu berwujud seperti ular, dan yang satunya berwujud macan putih. Saya sudah minta izin pada penguasa kalian di sini, penjaga banget. Saya Ustaz Al-Wilidan. Saya berwujud macan putih kalian di sini. Tadi bilang Ustaz Tukur Rahman, jatanya kalian berdua suruh, juga mau kata ini sesat. Saya mau kanya tentang kejadiannya ini Goa. Apakah benar ini dulu menurut kabar dari apa namanya? Dulu ini pecahan kapal dari Jemang Anten? Atau pas cuma sebuah mitos? Atau ini adalah Jemang Goa yang pergi padang sendirinya? Atau seperti apa, seperti itu? Ini adalah Jemang Goa yang pergi padang sendirinya. Saya sudah tahu siapa nama Anda? Anam Lipat. Bersama siapa? Anam Lipat. Anam Lipat? Kalau Anda, siapa ya Anda? Siapa Anda? Saya Ustaz Al-Wilidan, saya dikenal di alam gaib dengan nama Sultan Al-Wilidan. Saya juga bersahabat dengan Walikatu, bersahabat juga dengan Dato' Kanggul, dan juga saya juga masuk mulutnya Anka. Saya di sini untuk tahu-tahu informasi tentang rahasia saya kejaran buah yang kejaran tinggi. Buah yang kejaran tinggi. Ya, ya, ya. Eh, kapal kehalan yang lagi. Bagian-bagian yang di tenang. Masuk? Pecahan kapal bagian tengah? Ya. Apakah kalian sudah lama di sini? Ya, sudah lama. Sudah lama. Apakah kalian benar murid dari Dato' Duh Rahman? Ya. Sudah lama. Apakah kalian termasuk menjaga di sini? Sudah lama menjaga di sini. Sebenarnya penjaga di sini, siapa yang sebenarnya penjaga di sini? Saya. Siapa lagi? Ya. Satu. Satu siapa? Satu. Sudah lama. Ya. Siapa lagi yang sering kekuah ini? Kerajaan. Kerajaan dari mana? Mandala. Kerajaan Mandala. Siapa lagi yang sering ke sini, yang datang? Saya sangat ingin sekali bersahabat dengan kalian. Saya ingin kalian bisa akan bertemu dengan saya. Bersikapur Rahim, siapa tahu kita nanti akan bertemu kembali dan saling bantu-bantu dalam siar Islam, dakwah dari alam sebelah dan dakwah di alam manusia. Begitu, saudara saya, Garuhantam dan Anam Lipat. Bagaimana, apakah kalian bisa sedikit tenang dengan kami? Atau mungkin kami tidak dihinkan lagi, malah kami akan kembali. Bagaimana, Garuhantam? Saya tidak akan bisa melanjutkan kembali kalau Garuhantam belum mengizinkannya. Baik, boleh saya ke sini? Boleh. Bagaimana, bisa sebenarnya tentang gua ini? Apa dulu pernah ada penghuni di sini atau bagaimana? Kecehan papal dari? Radian pengantian. Oh, Radian pengantian ya. Terus, setelah pecahnya Radian pengantian ini, ini berarti bisa masuk kata ya? Ya. Ini bagaimana? Ini bagaimana ya? Ya. Ini adalah istri, Radian pengantian. Di sini, istri jelas? Radian pengantian di sini? Ya. Di sini, di sini, di sini, di sini. Jadi, ini termasuk kerajaan Mandala. Kalau kami boleh tahu, tadi saya adalah sosok perempuan, yaitu yang banyak perhiasan, itu siapa ya? Marintan. Siapa namanya? Marintan. Marintan. Siapa itu Marintan? Marintan. Jika apa? Kayan. Raja apa? Jaman. Kerajaan Mandala? Baik. Mungkin ada pertanyaan lagi. Taduduh. Atau Mungkin Semoga kalian Tidak terganggu dengan kami Dan mudah-mudahan Kita bisa bersahabat lagi nanti Di jalan hari kita bertemu kembali Insya Allah Jika memang memikinkan lagi oleh Allah SWT Saya sebagai Sosot Al-Ghirdan Dan juga kawan-kawan Dari Prima TV Tim Alam Sebelah Kami mohon pamit dan terima kasih Informasinya Karena saya juga Tidak enak dengan kalian Dan juga banyaknya Para kalian mandala Kami mohon undur diri Garuhantam dan Anam Lipat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mohon Anam Lipat Keluar dari tubuh minyata saya Setelah kedua mediator dapat dikuasai Tiba-tiba Salah satu dari tim malam sebelah Ada yang dirasuki Rupa-rupanya Kedatangan dari tim malam sebelah Disambut hangat oleh para penunggu yang ada di Goa Liang Hadangan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!